Hai, halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di Yusuf UNS Solo Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang word stress dalam bahasa Inggris Apa itu word stress? Baik, kita akan bahas dalam video ini Namun sebelum kita mulai, seperti biasa Bagi anda yang belum subscribe channel saya, please subscribe this channel And if you think that my channel is beneficial, fruitful, advantages to your colleagues, your friends Then please share them as many as possible you can Baik, kita akan segera mulai Let's get started Oke, word stress What is word stress? Word stress adalah tekanan yang ada dalam setiap kata Dalam kosa kata Dalam hal ini, karena kita berbicara dalam konteks bahasa Inggris Berarti word stress dalam bahasa Inggris Meskipun sebenarnya word stress ini ada dalam semua bahasa Word stress merupakan sesuatu yang mutlak Sesuatu yang harus ada Kenapa? Karena ini merupakan salah satu syarat dari bagaimana terbangunnya sebuah intonasi dalam kalimat Word stress adalah merupakan bagian dari bunyi dari suatu kata Yang diberi tekanan lebih dibandingkan di bagian kosa kata yang lain Misalnya pada kata mango Kata mango ini terdiri dari dua suku kata Dan yang ditekan adalah pada suku kata yang pertama Jadi bukan mango Tetapi mango Nah, kira-kira kenapa? What is the importance of word stress dalam bahasa Inggris ini? Well, berbicara tentang pronunciation Ya, how to improve our pronunciation skill Tidak bisa dipisahkan dari bagaimana kita menggunakan word stress yang benar dalam bahasa Inggris Kesalahan dalam penggunaan word stress ini Bisa berimplikasi pada Ya, terutama untuk native speaker Itu akan terdengar aneh gitu ya Ya, satu contoh tadi misalnya Mango Ketika kita mengatakan mango Do you like mango? Ya, so it will sound very strange Akan terdengar sangat aneh gitu ya So, maybe if this happens between Indonesian Who are still learning English language at the beginner level Mungkin kesalahan pada tingkat word stress ini belum bisa dirasakan Ya, mereka toh masih sama-sama bisa memahami I like mango for instance Ya, both the speakers might still understand what they mean each other Tapi bagi native speakers of English Atau bagi pembelajar bahasa Inggris tingkat advanced Mereka akan bisa mengidentifikasi keanehan dan ketidaktepatan dalam penggunaan word stress ini Do you like mango? Well, it sounds very strange ya Oke, oleh karena itu Because of the importance of this I will teach you how to use word stress correctly Nah, bagaimana supaya kita bisa menggunakan word stress dengan benar Ya, tentu pedoman Anda untuk mengetahui word stress pada sebuah kosa kata itu yang benar di bagian mana Anda harus punya kamus ya Kamus seperti yang saya sarankan Seperti misalnya kamus Cambridge, Oxford, atau Longman Oke, baik Sekarang kita akan bagi Word stress yang ada di bagian awal kata Ya, atau di bagian suku kata pertama Kemudian word stress yang ada di bagian tengah kata Dan word stress yang ada di bagian akhir kata Atau di suku kata terakhir Ya, pada sebuah kosa kata Oke, ada pun jumlah suku kata dalam bahasa Inggris Ini mulai dari satu suku kata Ya, kalau satu suku kata mungkin tidak akan kita bahas di sini Jadi di sini kita akan membahas Kosa kata bahasa Inggris yang memiliki dua suku kata atau lebih Jadi kalau nanti kita bicara tentang word stress yang berada di tengah kata Itu mungkin bisa letaknya di suku kata kedua, ketiga, atau bahkan di suku kata keempat Kalau word stressnya, kalau kosa kata tersebut terdiri dari lima fonim atau lima suku kata Oke, kita simak Contoh-contoh berikut ini Kosa kata dalam bahasa Inggris yang mengandung word stress di awal suku kata Ya, atau di awal kata Misalnya pada kata Swallow Swallow Ya No Swallow Oke, but Swallow Oke Kemudian pada kata Treasure 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 And then Leather Leather Father Ocean Ocean Right And then We can still find in the word Character Character Jadi meskipun Character ini terdiri dari Tiga suku kata Tetapi word stressnya terletak pada suku kata yang pertama Character Jadi tidak ada jaminan bahwa Kalau sebuah kosa kata Itu terdiri dari tiga suku kata Atau bahkan lebih itu kemudian Word stressnya ada di suku kata kedua atau di tengah Ya Jadi ini sangat bervariasi sekali Kemudian misalnya lagi pada kata Frozen Frozen And then Office And then Chicken Ya Nah Kosa kata-kosa kata yang saya sebutkan tadi Semuanya memiliki Word stress Yang letaknya Di suku kata pertama Atau di bagian awal kata Oke So I would like to encourage you to find more examples of your own Ya Words in English Which have the same karakteristik Silahkan Anda mencari contoh-contoh lainnya Kosa kata bahasa Inggris yang mengandung Tekanan kata atau word stress di awal kata Oke Sekarang kita teruskan Ke bagian yang kedua Word stress yang terletak di tengah Kosa kata Ya Misalnya pada kata Banana Banana Ya Not Banana Oke Ataupun bukan Banana Oke But Banana Mungkin di antara kita kalau sudah terbiasa ya Sudah familiar dengan sebuah kosa kata bahasa Inggris Dan kita sudah bisa mengucapkannya dengan benar Mana kala kosa kata tersebut di ucapkan oleh orang lain Dan salah word stressnya Mungkin secara insting bahasa kita bisa mengidentifikasi Kok aneh ya Banana Ya Biasanya banana Lalu orang mengatakan Banana Do you like banana? Oke So it sounds very strange And maybe funny Oke So automatically speaking we can say Not like that But Banana Not banana Oke Kemudian pada contoh lainnya misalnya Volcano Volcano Ya Not volcano Dan juga bukan volcano Oke Ya Bisa jadi mungkin di antara kita ada yang masih salah juga gitu ya Dan kebetulan contoh yang saya ambil ini ya Just the examples Oke So you can get more examples of your own Kemudian pada kata Pandemic Pandemic Ya Recently Ya The pandemic of COVID-19 Has been spreading to all over the world Misalnya Pandemic Oke Economy Economy Oke Kemudian pada kata Impression Impression Conversation 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 Oke Semua itu tadi word stressnya berada di tengah Ada yang di suku kata kedua Ada di suku kata yang ketiga Conversation Ya Conversation Pada suku kata yang ketiga Oke Can you find more examples of your own? Ya Anda bisa mungkin tertantang untuk mencari contoh-contoh lainnya Yang memiliki suku kata lebih dari empat Ya That is going to be much more difficult of course Lalu yang ketiga Adalah word stress yang terletak di akhir kata Atau di suku kata terakhir Sebuah kosa kata Nah Ini mungkin Agak lebih sulit untuk mencarinya dalam bahasa Inggris ya Anda bisa membuktikan Mencari contoh-contohnya nanti Yang pertama Misalnya pada kata berikut ini Oke Can you guess How to pronounce this word? Oke Do you think you're right to pronounce it? Banyak orang yang membacanya Magazine Gitu ya Apakah Anda termasuk yang membacanya seperti itu? Magazine Well Seolah sudah betul Karena kata magazine Ya It sounds okay To our ears Kedengarannya sudah betul Begitu ya Magazine Tetapi ternyata Keliru Ya Harusnya word stressnya terletak di akhir kata tersebut Atau di suku kata yang terakhir Yaitu Magazine Magazine Do you always read the magazine? Yeah Do you always read the magazine? Jadi Zin Bukan magazine Not like that Oke Kemudian pada kata beneath Beneath And then Beyond 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 My house is beyond there Ya Kemudian pada kata patrol Patrol Police patrol Oke Kemudian pada angka ya Between 13 to 19 Ya Itu semuanya yang ditekan pada T-nya Pada tin-nya Ya Thirteen Fourteen Fifteen Ya Sampai dengan Nineteen Termasuk bilangan bertingkatnya When we say Nineteenth Yang ke sembilan belas Itu yang ditekan adalah Pada suku kata yang terakhir Oke What do you think? Do you think you can still find more examples Of English vocabulary having this characteristic? Silahkan Dicoba Oke ya Jadi sebagai kesimpulan dari video presentasi saya tentang word stress kali ini Sekali lagi bahwa word stress dalam bahasa Inggris merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pronunciation Ketika kita salah menggunakan word stress Maka bisa berakibat kosa kata, pengucapan, dan makna dari kalimat yang kita ucapkan itu mungkin bisa misleading Oleh karena itu kita harus tahu Bagaimana word stress itu digunakan oleh native speaker Dan word stress ini bisa terletak di awal kata atau di suku kata pertama Bisa di suku kata yang kedua atau di tengah Bisa juga di suku kata yang terakhir Oke mudah-mudahan materi video ini bermanfaat untuk Anda Dan bisa meningkatkan kemampuan pronunciation Anda dalam bahasa Inggris Thank you for watching That's all I'll see you again in my next videos Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax